Halo guys, balik lagi bersama gue Frostmissi dan di video kali ini gue akan ngebahas salah satu mouse yang lumayan banyak juga requestannya atau peminatnya walaupun gak budget-budget amat yaitu dari Lamzu Maya Superlight Wireless Mouse 45 gram jadi kira-kira gimana first impressionnya sama mouse ini, gue juga bakal nge-unboxing tipis dapat apa aja, 4K dongle-nya juga berasa atau enggak, jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung bahas di video yang satu ini kita lihat aja boxnya langsung buka, masih dibuka ke samping, bentukan boxnya, dibuka, cakep ya, terus gue buka sampingnya, oh dapet pouch, isinya kabel dan ada beberapa aksesoris kayak grip tape, terus mouse fit sebelahnya mouse, jadi kalau ngomongin boxnya sih ini lumayan cakep sih, kayak bukan beli mouse, gue berasa kayak beli parfum coy yang lumayan mewah ini bagus sih boxnya, by the way ini kalau salahnya buat dongle yang 1K, ini gue udah unboxing juga dongle-nya cuma isi dongle kayak gini, jadi kayak yaudah simple gitu doang, isi kotak dongle kecil ini secara box sih rapi dan cakep sih, menurut gue ngomongin software, sebelum ke mouse-nya ini simple, mirip banget sama Logitech dan kita fokus ke ganti DPI dan lain-lain, ada 5 jadi cukup oke untuk pergantian DPI-nya, bisa disetting juga di bawah mouse, polling rate, ini ada sampai 4000 sebenarnya ini di awal-awal cuma 1000, tapi lu mesti lihat tutorialnya gimana buat nge-pairing sama dongle 4K-nya ada beberapa fitur, ada 3 fitur yang lumayan berbeda ya dibandingkan brand-brand lain ini yang kalau nggak salah gue temuin di final mouse, jadi kayak seharga segini kayak oke-oke aja, gue udah sempat cobain juga angel snapping di dalam ingame, itu berasa, tapi gue nggak nyaman aja tapi ada rasanya, ada perbedaannya, kalian bisa coba LOD ada dua, lift off distance, ini cukup oke, dan sisanya kayak makro, setting biasa ya udah aman-aman aja, jadi secara overall, ini lumayan user friendly gampang banget dimengerti, dan simple ngomongin dimensi, ngomongin bentuk, mirip banget ya sama G Pro mouse ini, yang jadi pembeda ya pasti tipis-tipis lah desainnya, dikit doang itu kan dari scrollnya juga, sama dimensinya overall G Pro itu lebih besar, dari panjangnya, dari tingginya juga Lamzu lebih kecil, dari entengnya juga G Pro lebih berat, sekitar 60 gram berbeda beberapa belas, Lamzu 45 gram yang bikin beda juga, tadi scroll udah, set button Lamzu tuh lebih gede, tapi kayak masih aman aja gitu possibility buat kepencetnya juga nggak gede-gede amat aman-aman aja malah kadang kalau gue pencet Logitech tuh suka nggak kepencet gitu dan ini bedanya dikit doang disini kayaknya, soalnya sini kan ada MOSFET juga tapi, adalah perbedaan kecilnya, MOSFETnya tuh lebih menonjol di Lamzu ini tuh lebih bener-bener cepet, dan gue lebih demen G Pro punya dan kalau ngomongin klikan, ini yang menjadi terakhir perbedaan gue jujur lebih suka klikannya Lamzu Lamzu ini lebih enak, nyaring kalau Logitech tuh, ah, nggak kena gitu apalagi G Pro yang kedua nih, gue nggak demen dan ini kayak feelnya lebih enak buat ngeklik cepet dari si Lamzu udah ngomongin segala macem dimensi sekarang gue bakal ngomongin apa hal positif atau yang gue suka sama MOSFET ini yang pertama, gue suka MOSFET ini dari bentuk desainnya cukup simple, mirip banget sama G Pro dan secara nggak langsung, ini kayak universal beberapa tangan gamer, atau yang buat pake daily, ya masuk-masuk aja gue rasa karena desainnya nggak aneh-aneh gitu kan yang kedua, entengnya 45 gram nggak bohong dan ini bakal berasa banget buat kalian yang low sense jadi nggak perlu takut buat kecapean gitu, pegel dan lain-lain entengnya, nggak kayak entengan juga kayak final mouse bahkan yang udah pernah gue review yang ketiga, yang gue suka, klikannya jelas klikannya ini konsisten dan juga nyaring, crunchy banget dan gue bilang gue lebih suka Lamzu Maya dibandingkan G Pro yang kedua nggak terlalu kliky banget juga, jadi tengah-tengah lah aman terus yang keempat, pasti dari harga karena udah ngomongin dapet spek keunggulan yang gue sebutkan tadi input lagnya aman, smooth juga sensor oke-oke aja, cakep gitu kan harganya bisa dapetin spek yang mirip-mirip sama mouse yang di atas 2 ribu 2 juta, ya ini jadi salah satu keunggulan besar sama mouse ini jadi kayak menurut gue segitu untuk ngomongin keunggulan dari mouse ini udah ngomongin keunggulan dari mouse, sekarang kita bahas apa yang gue nggak suka sama mouse ini seperti yang kalian lihat, ini bodinya sebenarnya gue suka desainnya tapi bahannya bahannya itu berasa pekat dan keset dan sebenarnya ini nggak kelihatan kayaknya di kamera tapi ada bercak atau bekas jadi tangan gue ya, jadi buat kalian yang keringetan yang tangannya keringetan sama minyakan nah, harus bener-bener rajin bersihin mouse-nya atau ya tangan kalian harus bersih yang kedua adalah gue nggak suka sama mouse fit-nya mouse fit-nya ini, kalian mesti dengerin video yang satu ini berisik banget pas gue geser kiri-kanan nggak bohong dah nggak tau kenapa ini mouse fit-nya kayak gue udah coba di dua mouse pad yang berbeda terus gue cobain mouse yang lain kayaknya aman-aman aja, bukan masalah mouse pad gue jadi kayak gue nggak suka nggak tau kenapa ini mouse fit-nya berisik tapi gue rasa dari intinya yang gue nggak suka tadi yang gue sebutkan ini bukanlah deal breaker banget lah intinya ini mouse masih bagus-bagus aja jadi untuk overall performance, good design, universal, sensornya cakep sama cocok buat kalian yang tangannya kecil nih karena emang lebih mungil dan lebih pendek nah sebagai perbandingannya kalau gue pakai palm mouse ini ini udah sampai hampir di ujung sedangkan kalau gue pakai Logitech ini masih nyisa beberapa senti dan mesti perhatikan ya buat tangan-tangan yang gede jadinya bisa aja nggak pas atau nggak cocok terus cocok buat orang yang lagi cari mouse yang harganya di bawah 2 juta tapi speknya nggak kalah saing sama mouse yang di atas 2 juta kalau masalah yang gue nggak suka kayaknya bisa diidein kan udah dikasih grip tape juga jadi ya ngurang-ngurangin gitu kan kotor atau licinnya nih mouse terus mouse fit kalau nggak demen dia tinggal ganti intinya kalau emang lagi cari mouse enteng ini salah satu opsinya apalagi dengan desain yang aman ya ini jawabannya worth it worth it banget jadi terima kasih yang sudah menonton review ini semoga bermanfaat dan dapat bayangan sama mouse ini jangan lupa untuk mentolike share komen kira-kira gaming gear apa yang mesti gue bahas selanjutnya jangan lupa subscribe kita ketemu lagi di next video sub indo by broth3rmax